Hai nikmat banyak kita dikasih nikmat iman nikmat rezeki kesini mat rezeki kesehatan kesehatan ada kita bisa datang ke sini karena C sehat karena kalau nggak sehat ya enggak bisa datang kasih kesini ada yang orang-orang yang jalannya aja udah pakai bantuan bantuan alat kita masih bisa tanpa bantuan alat ke sini pakai motor bisa sendiri ada yang mau makanya aja susah enggak lewat mulut juga ada kita kasih C sehat pokoknya dulu ada salak-salak itu melihat temennya ada apa namanya ada luka di tangannya dia maksudnya Iba kok ada luka gitu kata temennya yang ada lukanya tadi bilang Alhamdulillah kenapa Alhamdulillah kok luka ini ini adanya di tangan katanya andaikan ini di wajah ya gimana saya wajah itu saya tempat yang paling mulia manusia kan wajahnya kalau ini di muka ya ma malu kan gitu Alhamdulillah kok dita di tangan ada kan Allah tumbuhkan satu bulu aja gitu tapi enggak pada tempatnya itu juga jadi masalah ada kan satu bulu tumbuhnya di mata gitu itu jadi masalah ada orang yang kena apa namanya di matanya ada tubuh bulu untuk nyabut ini habis miliar-miliaran itu satu bulu itu baru satu bulu enggak pada tempat enggak pada tempatnya banyak lagi bahwa namanya nikmat-nikmat masalah kesehatan kesehatan di kita di keluarga kita itu kita kita suh syukuri di harta kita di harta kita ada juga dulu siapa namanya eh zaman salaf sholah dulu ketika datang lewat pasar ngeliat ada orang bertirak-tirak Allah menghalangi Rizki ku Allah menghalangi Rizki ku aku aku apa namanya terhalang dari dapat Rizki gini-gini akhirnya ditanya sama orang yang sholah tadi kamu punya tangan enggak punya mau enggak tanganmu itu ke dipotong nanti saya kasih kalau zaman dulu dinar kasih berapa dinar itu ratusan dinar mau enggak enggak mau atau kamu punya kaki boleh enggak kakimu dipotong saya ganti berapa dinar kata orang tadi enggak mau atau yang paling kecil mungkin seri boleh enggak cerinya aja dipotong nanti saya kasih berapa dinar enggak mau berarti kamu mempunyai beberapa di dinar kan kan kamu itu masih kaya masih kaya dan juga nikmat-nikmat aman nikmat aman kita beribadah Alhamdulillah di negara Indonesia ini kita beribadah aman menjalankan yang wajib aman sunnah aman maka kata orang-orang itu jangankan yang wajib yang sunnahnya yang pitahnya pun lu boleh katanya gitu bukan gitu yang pitahnya aja pun boleh gitu itu itu di kita di negara Indonesia bebas ngelakuin kewajibannya setiap hari lima waktu be bebas mau ngelakuin so apa lagi yang lain bebas kita bayangin kalau kita baca sejarah dulu di mana Spanyol Andalusia sampai ketika Andalusia runtuh itu terkenal ada ulama siapa namanya tuh Seh Ahmad Izzah Al-Andalusi mungkin pernah dengar ceritanya ya dia itu sipir sipir penjara sipir penjara ketika Spanyol udah jatuh orang-orang yang Islam harus ke Kristen atau kalau nggak gitu keluar dari spa Spanyol atau kalau masih di sini masih tetap Islam harus dibunuh ada seorang sipir penjara dia bagian tugas apa namanya ngawasi penjara ketika itu tugas ngawasi ngelihat di ruang-ruang ketika di ruang ada denger suara orang ngaji kaget ini suara apa kok ganggu berisik akhirnya suruh ngeluarin dikeluarin tekan diminta enggak boleh sampai akhirnya jatuh Qur'annya ketika mau diambil yang punya itu ternyata yang baca orangtua ketika mau diambil jangan kamu jangan megang kamu itu penajis ini yang megang harus suci akhirnya diambil ketika diambil singkat ceritanya ketika diambil ngerti tulisannya apanya tulisan Arab alih pak tak gitu ya dia langsung teringat memori dulu playback belakang dulu saya dulu kecil kayaknya pernah melihat tulisan-tulisan kayak gini akhirnya bener teringat memori zaman dulu ketika orang-orang Islam di pantai di Andal dimana di Spanyol sana bapaknya udah diambil duluan dia masih kecil ngelihat tiap namanya di lapangan orang-orang perempuan pada digantung udah digantung dia masih nungguin ibunya termasuk yang digantung adalah ibu ibunya dia nunggu kok sampai sore kok ibunya nggak turun katanya mau apa mau ngajari alih pak tak kok nggak turun-turun dia nunggu ternyata nggak ngerti kalau itu ibunya udah meninggal akhirnya dia dibawa sama nama tentara-tentaranya ditanya namanya siapa Ahmad Issa itu nama jelek ganti diganti namanya Atlas Robert Roberto Allah Roberto diganti namanya terus akhirnya dibawa ke apa namanya mungkin ke anak-anak kecil yang udah dibawa gitu akhirnya tumbuh enggak dalam keadaan Islam akhirnya lupa dia kalau dilek kecilnya akhirnya ternyata is Islam akhirnya baru inget Oh ya saya dulu belajar alipat ini berarti yang dibawa ini Al-Quran akhirnya inget dulu bapaknya dibawa ada tanda di pusarnya ada tanda hitamnya ternyata orang yang dibawa tadi orang tua yang dipukul dari sampai Al-Quran jatuh dilihat itu ternyata bapaknya bapaknya sendiri akhirnya dia nanya saya pengen kembali kepada kebaikan lagi kemana kata saran bapaknya pergi kamu ke Mesir sana disana banyak kerabat-kerabat kita disana akhirnya dia pergi ke Mesir disana belajar akhirnya jadi seh gede lagi disana seh Ahmad Issa Al-Andalu Lusi karena dulu kelahiran Andal-Andalus kita nggak bisa bayangkan kalau kita hidup di kayak kayak gitu gitu nggak bisa bayangkan bahkan pada tahun 1967 kalau kita habis ada kejadian besar juga ya di Indonesia 1965 kalau di Spanyol 1967 menterinya ngumumin sekarang nih Spanyol bebas mengekspresikan keyakinannya akhirnya itu langsung ada 400 atau bahkan 700 keluarga ngumumin kalau saya kami ini keluarga muslim kami ini keluarga muslim sekitar 700an keluarga satu keluarga nggak tahu isinya berapa itu berarti dia menyembunyikan keimanannya keislamannya itu sudah berapa puluh tahun udah berapa ratus tahun udah berapa generasi dari mulai Andalus Spanyol runtuh runtuh sekitar berapa tahun berapa itu 492 kalau enggak salah 492 sampai 1967 bagaimana coba seri berinya gimana ya kalau orang-orang gede kita masih bisa ngatur ayo jem-jem aja nanti kalau udah sepi kita sholat di rumah kita buat pangker atau gimana gitu anak-anak kecilnya gimana selama segitu keberapa generasi tetap bisa Islam terus gitu bukannya nanti anak kecil ketika keluar nanti lupa ketika apa lupa katanya diajari abadah surat apa nanti diluar kebaca bismillah gitu kan bahaya kan gitu jadi bisa dihukum kan gitu itu selama berapa tahun itu berarti gampangnya 1492-1500 sampai 1900 400 tahunan berapa generasi itu terus nanti ketika dia kerja gimana nyembunyikan Islamnya gimana ketika dia meninggal gimana cara merektaikan ke Islamannya gimana tapi bisa juga ternyata ternyata bisa-bisa juga dulu tuh disanya kejam kalau bunuh orang itu sampai ada dibuatin patung kayak patung sapi gitu patung sapi nanti orang Islamnya dimasukin kesitu terus bawahnya dikasih api nanti kan karena orang teriak-teriak dari dalam dari mulutnya ada lubangnya kan ada suara gitu kayak suara sah kayak suara sapi terus dagingnya kayak suara kayak apa kayak ada bau daging sa sate kan gitu sanggeng kecilnya ada yang menyiksanya dimasukin rakit kasih makan kenyang kasih pomadu terus kasih apa namanya bukannya kenyang gitu terus kasih rakit kepalanya aja yang dikeluarin sininya di tali semuanya dirakit biar apa nanti makan kenyang kan tetapi habib ketika habib nanti habibnya nggak bisa kemana-mana disitu akhirnya keluar belatung kalau keluar belatung akhirnya belatung berogoti berogoti tubuhnya akhirnya matinya dengan belah belatung kejam dulu orang-orang apa namanya bantainya kayak segi gitunya kalau dalam Islam bantai orang apa namanya dalam perangan pun nggak boleh kayak gitu fahsinul kitlah kalau membunuh dalam perangan pun pun dengan cara yang terbaik nggak boleh jadi mutilasi itu nggak boleh nggak boleh itu dalam islam pakai api itu juga nggak boh nggak boleh nggak boleh makanya dulu ketika zaman siapa sahabat Ali ada orang yang mendewa-dewakan Ali kita sampai marah Ali dianggap Tuhan sampai gini-gini gini alinya marah mau dibakar kata sahabat yang lain jangan dibakar kalau itu kamu bakar malah orang-orang yang lain yakin kalau kamu itu Tuhan karena yang berhak tidak menyiksa dengan api itu hanya tuh Tuhan jadi akhirnya yang dihukumnya nggak nggak pakai nggak dibakar sangking dia mungkin keselnya masa manusia seperti saya dianggap Tuhan gitu-gitu kita kalau kita sekarang Masa Allah damai damai enak damai yang sekarang mungkin ada ya kalau kita baca apa kabar-kabar itu kalau dimana di wikur apa dimana tuh diikur Masa Allah itu kan ada juga pernah yang juara hafit waktu diadakan di tengah dia dari Uni Soviet dipanyol siapa yang ngajari bapakku terus bapakmu siapa yang ngajari bapakku berarti kakeknya disana bukannya negara-negara yang membenci agama megang Al-Quran aja nanti dibunuh kata ternyata bapaknya dulu belajar ke kakeknya itu masih kecil kepalanya diikat diikat matanya ditutup matanya terus diajak naik kuda kemana dia nggak tahu akhirnya akhirnya udah di diatasku gunung disana diajak ngapalin berapa ayat nanti kalau udah dibawa pulang lagi ditutup lagi dibawa pulang biar dia enggak tahu enggak tahu jalannya lagi bener-bener biar enggak tahu orang akhirnya bapaknya apa Al-Quran terus diajarkan ke anaknya waktu lomba di timur tengah dia dia menang juga kalau di kita banyak tempat ngapal Al-Quran banyak itu gitu ya tapi semangat kita tinggal kita yang memotivasi kita dari diri kita sendiri sendiri tetap bebas mau sholat wajib bebas pakai adhan kenceng juga bebas sholat sunnah juga bebas dulu di Mesir itu pernah katanya waktu dikuasai daulah Fatimiyah daulah Fatimiyah itu kan siah karena saking membencinya sohabat-sohabat Abu Bakar Umar gitu akhirnya daulah ini mengharamkan sholat terawih ada sampai 10 tahun bahkan bisa kalau melanggar bisa dibunuh jadi selama Ramadan itu enggak ada sholat terawih karena peralui itu kayak yang mulai sohabatu Umar orang siah dan paling benci dengan sohabat Abu Bakar sohabatu Umar karena sampai dilarang kayak kita bebas mau terawih yang 20 mau terawih yang 8 silahkan kan gitu bebas masa kadang kita malah rame 20 bapak berapanya rame gitu ya kita nggak bisa membayangkan kalau kita hidup di negara yang perang negara yang perang di Suria gitu kita nggak bisa membayangkan di Ukraina kita nggak bisa membayangkan gimana itu adalah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan semua nikmat yang Allah berikan entah tadi nikmat sehat nikmat iman nikmat apa harta semuanya itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibu ndak Aisyah yang pernah di rewetkan sama sahabat Urwah bin Zubair itu kata ndak Aisyah kita itu kata sobat benda Aisyah tiga pernama kita nggak pernah masak pernama pertama pernama kedua sampai tiga pernama jadi dua bulan nggak pernah masak kenapa nggak pernah masak yang enggak ada yang dimasak yang dimasak oke depan Nabi enggak ada yang dimasak terus sobat urwah nanya terus gimana kehidupan sehari-hari kita tetapi itu ada apa namanya tetangganya orang-orang ansur yang kadang ngasih kalau ada ngasih ya kalau ada ngasih kita mah makan kalau nggak ada ya cuma kita pakai aswad dan dua suatu yang hitam itu juga orang Arab kalau bilang beresatu yang hitam maksudnya apa kita kurma dan a-air setiap dari yang dimakan itu kadang ada orang tetangga itu yang ngasih daging ya kalau ada yang ngasih daging kita mah makan kalau nggak ada ya kita cuma kurma dan a-air makanya pernah sampai Rasulullah itu keluar rumah karena lapor keluar rumah mau ke abu bakar di jalan ketemu abu bakar ditanya mau kemana abu bakar saya ini lapor sama-sama lapornya ketemu Umar juga akhirnya mau kemana kita kita juga lapor akhirnya datang ke sahabat namanya abu hitam kita kesana ternyata yang disana enggak ada yang ada istrinya tersebut apa namanya lagi keluar hanya ditungguin ketika datang sahabat ini abu hitam ini akhirnya terus sangking gembiranya kedatakan nabi ketatangan sahabat bubakar sahabat Umar mau disukurin makanan terus lagi bersama disukurin makan makanan kayak kurma kayak apa melihat sahabat ini bawa pisau ditanya Nabi mau kemana mau nyembeli apa namanya nyembeli kambingnya kata nabi yang nyusui jangan disembeli ya akhirnya terus diambilin yang itu terus dimasak disukurin setelah disukurin dimakan dimakan setelah dimakan kata Nabi latus alun na'an hadhin na'an hadhin na'an hadhin na'in kita akan ditanyai tentang nikmat nikmat ini maksudnya makan daging tadi itu akan di bener-bener kita dipanyai itu Nabi yang dalam keadaan kita itu masih latus alun na'an hadhin na'in kita itu akan ditanya tentang nikmat nikmat ini makanya kita bener-bener di apa namanya ditahdir disuruh hati-hati dari kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ditontohkan dalam markoran ada suatu negeri yang kaya rezekinya tetap datang dari segala penjuru tapi dia kufur dengan nikmat Allah akhirnya diapain maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan rezekinya itu bisa datang mungkin-mungkin dari sawahnya bisa menghasilkan makanan-makanan saru sayuran dari dalamnya bisa menghasilkan emas-emasan minyak apa dari atasnya ada kelapa sawit ada apa tapi mereka ku kufur fa'adhaqallah libasau libasau cu' akhirnya ditimpakan apa kelaparan dan ketakutan ketika udah lapar namanya orang lapar itu bahaya orang lapar akhirnya menghalalkan segala segala cara kan gitu enggak aman akhirnya enggak aman libasau cu' apa libasau cu'i wal wal khus Maka kata sahabat eh siapa namanya salafusulih Abdul Aziz ikat nikmat itu diikat pakai apa katanya ditanya pakai apa ngikutnya dengan bersyukur bersyukur kepada Allah kembang gimana bentuk syukurnya bentuk syukur juga macam-macam bentuk syukur ada dengan lisan kita dengan lisan-lisan kita termasuk tadi di surat anna serta di fasabih ketika Nabi dapat kemenangan suruh fasabih suruh bertasbih karena dengan tasbih kalau kita baca Al-Quran Nabi Yunus ketika lari karena gampangnya putus asa da'ohai kaumnya putus-putus asa akhirnya lari ketika lari naik kapal akhirnya turun ke apa namanya ke laut dimakan ikan dimakan ikan tersalahi akhirnya ketika dimakan ikan diperut ikan falalu anha falau la anna huqana minal musabihin lalabithafi batnihi ila yaum yup'afun andaikan dia itu termasuk tidak termasuk orang yang sering bertasbih maka dia akan di dalam perut ikan itu sampai nanti kia kiamat tapi karena dia sering bertasbih Allah selamat selamatkan tasbihnya gimana tasbihnya la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat dolimin tembus dulu matin salas tiga kegelapan tembus kegelapan malam kegelapan dasar laut kegelapan perut ikan tembus doanya di apa namanya didengar oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala akhirnya dia apa dilepaskan ke daerah akhirnya yang daerahnya awalnya enggak ada tanaman ditanamin bisa dimakan akhirnya jadi kuat kembali lagi kaumnya kaumnya yang dulu ketika ditinggalkan enggak beriman akhirnya berimanya malah banyak lagi itu di barokatitas tasbih bahasanya yarudul kodar bisa apa namanya menolak takdir yang sejelek kalau dia nggak alih tasbih tadi di dalam perut ikan sampai sampai tiga kiamat dan tasbih itu juga termasuk apa namanya mikirnya mikirnya dulu apa namanya tuh gunung-gunung burung-burung itu juga berkas-betes B kalau baca ceritanya Nabi dah dawud wasahkarnama daudul jibala kunung-kunung itu juga ikut bertas B bersama Nabi dah dawud dan juga burung-burung nabi-nabi itu juga bertas-betes B begitu juga semua yang ada di bumi itu semuanya bertas-betes B alam taro anallaha yusabihulahu mangfisamawati mangfisamawati wal art semua yang ada di langit dan bumi itu bertas-betes B begitu juga itu termasuk amalannya ahli ahli jannah penghuni sur surga wadawahum fiha subhanakallahumma watahiyatuhum fiha salam dan akhirnya pengakuan mereka ketika di dalam surga subhanakallahumma maksudsi engkau wahai Tuhan kami watahiyatuhum fiha salam dan salam di dalamnya adalah salam keselamatan subhanakallahumma itu di dalam surga maka tadi diantara bentuk syukur kita dengan legalisan lisan kita fasabih kita bertasbih dengan lisan kita berdikir mengucapkan tas tasbih alhamdulillah 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 itu termasuk juga kalimat yang pertama di ucapkan orang yang masuk sur surga alhamdulillahi alhamdulillahiladzi adaba anil hazzat anil hazzat segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami ini adalah kesedihan itu ketika orang-orang masuk surga dua yang di ucapkan pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah itu juga kalimat pertama yang di ucapkan Nabi Allah Adam adi hissa alih salam ketika ditemukan rohnya rohnya nyampai ke kepalanya akhirnya Nabi Tani bersin ketika bersin bilang alhamdulillah alhamdulillah terus dijawab apa dijawab ya rohamu karobbuk Tuhanmu juga merahmati kamu itu makanya sampai sekarang jadi jadi kalau kita apa namanya bersin alhamdulillah yang mendengarkan ya rohamu kau loh termasuk apa yang yang menjawab lagi ya dikumu Allah itu termasuk apa hakul muslim alal muslim hakul muslim al-muslimi situd hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah ada berapa enam diantara ini ketika apa namanya bersin baca alhamdulillah dan jawab ya rohamu kau loh terus jawab lagi ya dikumu kumullah terus tadi diantara bentuk kita mensyukuri tadi dengan lisan dengan bertasbih dengan hamdallah juga dengan istighfar dengan istighfar kalau Hasan al-Basri ditanya ada orang yang datang dia nggak punya anak suruh istighfar ada lagi yang datang apa namanya ngadukan kekeringan akhirnya suruh baca istighfar ada datang lagi nggak punya duit kok susah suruh istighfar akhirnya kaget apa namanya santrinya itu kaget ini orang keluhannya macem-macem kok solusinya cuma satu istighfar akhirnya dibacain di surat noh itu gimana itu fakultus takfiru rabbakum inna hukana ghaffaro yurisilisama'alikum midroro wajib dituat wajib dituat wajib dituat wajib dituat yang wali wabanin fakultus takfirullah inna hukana ghaffaro yurisilisama'alikum midroro dulu yang kering akhirnya diturunkan hu hujan fakultus itu istighfar lah istighfar lah di surat noh itu kan gitu akhirnya turunkan hujan karena hujan tumbuh-tumbuhan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman tumbuh kalau dimakan berkisi berkisi orang yang tadi apa namanya nggak punya anak mungkin jadi subur bisa punya-punya anak-punya karena kebunnya itu jadinya juga kaya punya du punya duit seantara solusnya adalah istighfar itu kalau istighfar dengan lisan dengan li lisan kita Alhamdulillah kita mau makan Alhamdulillah makanya kata apa namanya Anas sohabat Anas Rasulullah pernah bersabda inna allaha layardo anil abdi anjakkulal aklata fayahmaduhu alaiha wa israbu syurbatan fayahmaduhu alaiha sungguhnya Allah itu ridho dengan hambanya bila dia makan satu suapan dia itu memuji Allah mensyukurin imat Allah wa israbu syurbatan minum dengan satu tekukan pun dia memuji Allah Allah itu ridho betul ridho itu nanti dapat rahmatnya Allah Allah atau wa amma binimati robbika fahadis dan adapun dengan berikmat Tuhanmu fahadis seberluaskan sampaikanlah ke yang lain sampaikan sampaikan gimana sampaikan tapi jangan sampai itu menimbulkan fit fitnah kita dapat rezeki banyak duit kita ceritakan orang kita saya banyak gini-gini kita cerita masalah kita beli barang gini-gini-gini yang enggak yang kita ceritain orang yang enggak punya duit itu bukan masuk di sini bukan wa amma binimati fahadis punya jadi fitnah gitu ya kecuali sambil duitnya dikasih ya monggo diceritain gitu jangan menceritakan tentang masalah dunia duit apa ke orang yang enggak punya duit kita ceritakan kita beli makanan ini enak-enak yang becak cerita enggak punya duit makan itu juga enggak perlu enggak pernah kan gini jangan wa amma binimati raka robbika fahadis kita dapat nikmat ya kita bersyukur bersyukur yang antara wujudnya kadang kalau kita datang ke masjid itu suruh khudu zinat aku bintakuli masjid sekarang orang laki-laki suruh berhih berhias Islam itu ngaca orang itu jadi apa namanya indah kan gitu orang duitnya banyak beli baju kebeli semuanya harga mahal-mahal tapi ketika datang ke masjid pakainya celek gitu kadang-kadang ada kita tapi kalau pergi kantor atau apa gitu pakainya bagus-bagus gitu itu mana wujud jadi wa amma binimati robbika fahadisnya mana gitu fahadis sampaikan wujud kalau kamu dapat rezeki ya pakainya bagus kan gitu ke masjid gimana biar enggak kelihatan ya kelihatan orang melihat itu kok kok kasihan bener kan gitu enggak dia wujud lo amma binimati robbika fahad fahadis terus dengan amal dengan amal nabi sallallahu aleyhi wassalam itu sekolah dalam riwayat sampai kalau solat malam sampai kakinya itu pecah-pecah-pecah ketika soal siapa namanya Bunda Aisyah tanya ya Rasulullah bukanlah engkau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang dari ampuni semuanya terus kenapa sampai-sampai segitu kata nabi bukankah aku ini pengen menjadi hamba yang bersyukur menjadi hamba yang bersyukur dengan memperbanyak amal soleh itu nabi ya kayak kita lah kita andaikan kita datang mungkin kita dari kampung ke Jakarta terus kita ditampung orang kita dikasih fasilitas kita banyak dikasih keistimewaan ketika kita disitu kita tahu rumahnya kotor apa-apa kita terus santai gitu enggak kita nggak kita kayak yang bersihin kan gitu ya kita masalah bersyukur telah dikasih istimewaan fasilitas kan gitu ya Nabi ini juga dikasih keistimewaan namanya disebut disandingkan dengan Allah dikasih nanti bisa mensafati gini-gini itu bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala ikmalu alada woda syukroh berbuatlah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala keluarga Dawud dikasih banyak kelebihan Nabi Dawud itu bisa apa buat baju besi jadi raja terus punya anak Nabi Sulaiman Nabi juga biara raja kaya pasukannya dari jin nada bisa ngomong sama hewan bisa perjalanan yang ditempuh satu bulan bisa jadi berapa setengah hari apa satu hari banyak kemengkeh istimewaan ikmalu alada woda syukroh berbuatlah wahai keluarga Dawud bersyukur untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala dan mungkin Ibrahim yang terakhir ini juga pembelajaran bagi kita ketika kita harus punya bekal untuk menghadap Allah subhanahu wata'ala ketika diturunkan fasabih tadi surat iza ja'a sampai akhir tadi Nabi udah merasa Nabi pernah ketika turun surat ini Nabi manggil anaknya Fatimah Nabi bilang saya ini udah merasa dekat dengan ajalku akhirnya Fatimah juga juga nangis makanya setelah itu Nabi hari setiap salat tapi surat tadi baca apa tadi tas tasbih subhanakallahumma kita juga selainnya harus lebih gitu lagi juga kita banyak dosa-dosa kita kalau kita hitung dari pagi sampai sore 24 jam berapa menit yang kita gunakan untuk untuk berbuat baik dan berapa menit yang kita gunakan untuk berbuat dosa-dosa maka kita selainnya kita banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wata'ala agar kita nanti juga khusnul khotimah selamat menikmati